Audio Jump Resmi, Ahmad Bustomi di Pinang Persija Jakarta, tegaskan belum habis. Persija Jakarta resmi mendatangkan Ahmad Bustomi dalam menatap putaran ke-2 Liga 1 2021. Hal tersebut diumumkan Persija Jakarta melalui akun Instagram resmi klub, selasa tanggal 28 Desember 2021. Dalam video perkenalan yang diunggah Persija Jakarta, Ahmad Bustomi juga terlihat sedang mengendarai Vespa berwarna oren. Kehadiran Ahmad Bustomi diharapkan dapat menambah kekuatan Persija Jakarta. Ahmad Bustomi sebelumnya berseragam Persela Lamongan sejak musim 2020. Bersama Persela Lamongan, ia tercatat tampil dalam 21 pertandingan dengan koleksi 1 asis. Ibarat senja yang menyala memerah, saya tegaskan untuk tak menyerah, ucap mantan pemain arema FC itu. Layaknya roda terus berputar, tantangan ini takkan buat saya gentar, sambung Ahmad Bustomi. Menjadi bagian dari Persija Jakarta di usia yang sudah 36 tahun menjadi sebuah tantangan bagi Ahmad Bustomi. Meski banyak nada mencibir miris, saya tegaskan bahwa diri ini belum habis tutur mantan pemain mitra kukar itu. Demi kota dan lambang di dada, saya siap untuk berjuang, ujar Bustomi. Ia pun bertekad membantu Persija Jakarta meraih gelar juara. Demi Jakarta dan Persija, target kita adalah juara, gue Persija, gue champion, tegas Bustomi. Ahmad Bustomi menjadi pemain ketiga yang didatangkan Persija. Sebelumnya, klub yang berjulukan Macan Kemayoran itu lebih dulu merekrut Insan Kurniawan dan Samuel Kristianson Simanjuntak.